halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang 4 makanan yang bisa membantu kita untuk melawan depresi atau stress ringan ya perlu kita ketahui dalam hidup kita sering menghadapi berbagai tantangan cobaan yang terkadang itu sangat berat untuk kita rasakan seperti PHK maupun perceraian bisa membuat seseorang sedih hingga akhirnya terjawab dalam lubang depresi atau stress oleh karena itu kita harus berusaha mengendalikan emosi dan pikiran negatif agar tak sampai depresi dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini selain untuk menjaga kesehatan mental kita juga harus menjaga kesehatan tubuh untuk melawan depresi makanya kita harus memakan makanan yang sehat yang itu bisa mengurangi tingkat depresi kita sehingga kita bisa lebih sehat dari segi mental kita nah berikut ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu 4 makanan yang mampu mengurangi tingkat stress atau depresi kita ketika depresi kita berkurang atau hilang kita bisa berpikir lebih jernih bekerja lebih gila dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita nah makanan pertama yang mampu untuk melawan depresi adalah apel perlu kita ketahui apel ini memiliki kandungan antioksiden yang tinggi dan kemampuan untuk melawan peradangan sel yang mampu melindungi sel-sel kita terhadap efek berbahaya terhadap efek berbahaya dari oksidasi dan meningkatkan suasana hati kita untuk meningkatkan manfaat dari apel untuk mengurangi stress kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang mengandung omega 3 seperti kacang almond kita bisa mengkonsumsi secara bersama ingat waktu kita ada perasaan sedih atau galau jangan lupa untuk mengkonsumsi apel untuk mengurangi tingkat stress yang menimpa kita makanan yang kedua yang mampu untuk mengurangi tingkat depresi atau stress kita adalah sayuran yang berdaun hijau ketika kita mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi tinggi makanan itu dapat melawan peradangan dan mampu melindungi terhadap kanker dan penyakit yang lainnya perlu kita ketahui sayuran berdaun hijau mampu mengambil hadiahnya seperti yang saya sebutkan tadi ya yaitu mampu melawan peradangan dan melindungi kanker bayam, selada, tubis, dan lainnya mampu melindungi otak dari peradangan sehingga membantu kita mengalahkan depresi yang akan menyerang kita makanan ketiga yang ingin saya jelaskan disini yang ampu untuk melawan depresi atau stress ringan adalah makanan yang mengandung protein yang cukup tinggi beberapa makanan yang mengandung protein seperti kalkun, tuna, ayam, kacang-kacangan, produk kedelai dapat meningkatkan kuas bahan kita dan meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih relax dan tenang ini juga memberi kita energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih positif thinking tentunya makanan keempat atau sayuran yang ampuh untuk melawan depresi atau stress ringan adalah tomat ya perlu kita ketahui asam alpha lipuat dan asam folat banyak terdapat dalam tomat ini kedua aset tadi ampuh untuk melawan depresi bahkan sebuah studi menemukan bahwa kekurangan folat ini bisa pada sekitar sepertiga orang yang menderita depresi ya jadi sangat diperlukan ketika kita mengkonsumsi tomat ini untuk melawan depresi atau stress ringan bahkan asam folat ini mampu melawan homoksi testin yang menolak produksi bahan inya bahagia yang muncul di otak kita itulah beberapa makanan dan sayuran yang bisa kita konsumsi untuk melawan tingkat depresi atau stress ringan dan ini adalah salah satu cara mungkin banyak sekali cara untuk mengurangi stress misalnya kita berpisgiran dan positif selalu bersyukur dan menimpati apa yang diberikan Tuhan pada kita dan mengkonsumsi sayuran ini di samping bergisi ternyata juga bisa mengurangi depresi atau stress yang akan menyerang kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf jangan lupa like dan subscribe sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa